Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill Saat ini kita akan menanggapi video dari Saudara Nandar Di dalam videonya, Saudara Nandar ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Karena menurut iman Islamnya, penciptaan Yesus atau Isa sama dengan penciptaan Adam Sebelum kita menanggapinya, mari kita dengarkan video dari Saudara Nandar berikut ini Kalau kita mengikuti dunia perdebatan lintas agama Saya kerap kali, atau mungkin teman-teman juga di live chat Sering mendapatkan sebuah pertanyaan Pertanyaan ataupun pernyataan Apa itu? Yaitu mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus, Isa alihissalam adalah firman yang menjelma menjanik manusia Ini salah satu pernyataan yang kerap kali kita dengar Kerap kali kita lihat Lalu bagaimana kita menanggapi hal itu? Kita baca Al-Quran Surat Al-Imran Ayat ke-45 Kalau tidak salah Yang mana berbunyi Ini sebentar ya, saya tidak mau berspekulasi ayatnya Saya hafal bunyinya Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah sama seperti penciptaan Adam Adam diciptakan dari tanah Lalu Allah SWT mengatakan Jadilah maka jadilah dia Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam Adam diciptakan dari tanah Maka Allah SWT berfirman Jadilah maka jadilah dia Oke teman-teman Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari saudara Nadar Dia mengatakan sesuai dengan ayat Al-Quran yang dia kutip meskipun salah Mengatakan bahwa penciptaan Adam sama dengan penciptaan Isa Yaitu kun faya kun Mari kita buktikan dari sumber Islam sendiri Apakah penciptaan Adam sama dengan penciptaan Isa Dengan kun faya kun Mari kita melihat di ayat yang pertama Yaitu surah 15 Ayat 26 Apakah dalam ayat ini penciptaan Adam Dengan kun faya kun Mari kita baca bersama-sama Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kurung Adam Dari tanah liat kering Dari lumpur hitam yang dibentuk Oke kita sudah membacakan ayatnya Dan di dalam ayat ini tidak memberi tahu kita bahwa Adam diciptakan dengan kun faya kun Di sini dikatakan dibentuk Oke dibentuk dari tanah liat Sekarang kita pindah ke ayat yang lain Di surah 38 ayat 72 Di sana dikatakan Apabila aku telah menyempurnakan dalam kurung penciptaannya Dan meniupkan roh dalam kurung ciptaanku ke dalamnya Tunduklah kamu kepadanya di dalam keadaan bersujud Kembali kita melihat Tidak ada kun faya kun di dalam ayat ini Yang ada Allah meniupkan roh ke dalam jasad yang dirbuat dari tanah liat Untuk lebih jelasnya Mari kita baca tafsir Kemenak Untuk surah Sat Ayat 72 Allah menyampaikan kepada malaikat Bahwa apabila ia telah menyempurnakan kejadian manusia Dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya Mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam Sebagai tanda penghormatan kepadanya Pada ayat ini diterangkan Salah satu proses penciptaan Adam Yaitu dari tanah Oke teman-teman kita sudah mendengarkan Bagaimana Quran menjelaskan penciptaan Adam Dan kita tidak mendengarkan Kalimat kun faya kun dalam penciptaan Adam Pada ayat-ayat tadi Yang ada melalui proses Yaitu Allah mementuk dari tanah liat Setelah itu dia meniupkan rohnya Kedalam jasad dari tanah liat tersebut Untuk menguatkan sanggahan kita Kita tambah lagi dari sumber hadis Yaitu dalam buku Kisah-kisah para nabi Karya Ibnu Katsir Pada buku ini terdapat Kisah penciptaan Adam Di sana dikatakan Allah menciptakan Adam Dari segegam tanah yang dia Genggam dari seluruh bumi Maka anak keturunan Adam Sesuai dengan bagian tanah yang ada Ada yang berkulit putih, merah, hitam Atau berkulit antara warna-warna itu Kemudian Ada yang buruk, baik, mudah, sedih Dan ada yang campuran daripada itu semua Di dalam buku ini juga mencatat Ketika malekat maut pun naik menghadap Allah Dengan membawa tanah tersebut Lalu dia membasahi tanah tersebut Sehingga menjadi lembut dan saling melekat Kemudian Allah berfirman kepada malekat Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya Dan aku tiupkan ruh dalam kurung ciptaanku Kepadanya Maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya Surat 38 ayat 71-72 Allah pun menciptakannya dengan tangannya sendiri Agar iblis tidak menyombongkan diri Lalu jadilah tanah tersebut seorang manusia Dia berbentuk jasad yang terbuat dari tanah Selama 40 tahun dimulai dari hari Jumat Ketika para malekat melewatinya Mereka terkejut saat melihatnya Dan yang paling terkejut dengan hal itu adalah iblis Sehingga ketika iblis melewatinya Dia pun memukulnya sehingga jasadnya berbunyi Seperti tanah kering Yang bersuara ketika menjadi tembikar Itulah yang disebutkan di dalam firmannya Surah 55 ayat 14 Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar Kemudian Allah berkata Aku menciptakannya karena memiliki tujuan Lalu dia meniupkan sesuatu ke mulut tanah Yang telah dibentuk tersebut Sehingga tiupan itu keluar melalui duburnya Selanjutnya Allah berfirman kepada para malekat Janganlah kalian khawatir dari hal ini Karena sesungguhnya Arab kalian kekal abadi Sedangkan dalam kurung ciptaanku ini tidak Jika aku berkehendak Ini saya aku mampu menghancurkannya Ketika tiba waktu di masa Allah Hendak meniupkan ruh kepadanya Dia berfirman kepada para malekat Apabila aku telah meniupkan ruh ke dalamnya Maka bersujudlah kalian untuknya Ketika Allah meniupkan ruh kepadanya Ruh itu pun masuk melalui kepalanya Sehingga ia dalam kurung Adam bersin Saat itu para malekat berkata Ucapkanlah Alhamdulillah Dia dalam kurung Adam pun mengucapkan Alhamdulillah Lalu Allah berfirman kepadanya Ya Rahamukallah Yaitu artinya semoga Allah merahmatimu Oke teman-teman kita sudah mendengarkan dari kedua sumber Yaitu dari Al-Quran dan Hadis Di sana tidak sedikit pun menceritakan Bahwa Allah menciptakan Adam itu dengan kunfaya kun Yang ada adalah Allah memerintahkan malekat untuk mengambil tanah Setelah itu tanah itu dibentuk menjadi Adam Dan setelah itu Allah meniupkan ruh Kedalam jasad itu Jadilah manusia Dan yang paling menggelitik dari hadis yang kita baca tadi Dimana Adam bersin Dan mengucapkan Alhamdulillah Dan yang lebih menggelitikan lagi adalah Ketika Allah mengatakan Semoga Allah merahmatimu Pertanyaan kita adalah Bukankah yang bicara ini adalah Allah-Allah Kenapa Allah mengatakan Semoga Allah merahmatimu Biarkan saudara-saudara muslim yang akan menjawab Oke teman-teman Demikianlah sanggahan kita terhadap pernyataan saudara Nandar Dan besok kita akan melihat bagaimana Penciptaan Isa menurut Quran Apakah dengan kunfaya kun juga Sampai jumpa besok hari Tetap jangan lupa bawakan dalam doa Saudara kita muslim Dan juga saudara Nandar Karena Tuhan kita mengasihi mereka Sama juga seperti mengasihi kita Tuhan Yesus memberkati